Halo, Assalamualaikum Selamat datang kembali di dapur Ibu Sehan Kali ini Ibu Sehan mau berbagi resep cara membuat cendol alami menggunakan daun pandan ini rasanya enak banget bagi yang mau tahu cara Ibu Sehan buatnya tonton videonya sampai selesai ya ini bahan-bahan untuk membuat cendolnya ada 1 liter air putih setengah sendok teh kapur sirih 180 gram tepung beras pasta pandan sedikit aja 40 gram tepung tapioca dan 6 lembar daun pandan selanjutnya blender daun pandan tambahkan sedikit air yang dari air 1 liter tadi kemudian ini di blender dan ini setelah di blender ngeblendernya jangan terlalu halus ya cukup berserat seperti ini aja selanjutnya siapkan teplon masukkan kapur sirih masukkan tepung tapioca masukkan tepung beras masukkan air daun pandan yang di blender tadi dengan cara disaring buang ampasnya buang ampasnya tambahkan air yang dari 1 liter tadi tambahkan tambahkan juga sedikit pasta pandan supaya warna cendolnya nanti lebih segar aduk aduk hingga tidak ada tepung yang menggumpal kemudian ini lanjut dipindahkan ke atas kompor ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mengental bagi teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, komen dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari Ibu Sehan selamat menikmati diaduk terus hingga semua bahannya tercampur dan mengental selamat menikmati kalau sudah tercampur rata seperti ini adonannya sudah mengental ini sudah matang matikan kompornya dan ini siap untuk langsung dicetak karena disini saya tidak punya cetakan jadi saya mencetak cendolnya menggunakan plastik segitiga masukkan adonan ke dalam plastik segitiga semuanya semuanya kemudian ikat bagian atasnya potong potong ujungnya sedikit kalau mau kecil besar itu tergantung selera masing-masing kemudian siapkan es batu dan air lalu cetak seperti yang saya lakukan ini cendol ini dicetak dalam keadaan panas lakukan seperti di video sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati dan ini cendolnya sudah siap dicetak kemudian sisihkan kemudian siapkan panci masukkan 300 gram gula aren 300 ml air putih 30 gram gula pasir masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga gulanya larut dan ini gulanya sudah larut matikan api kompor kemudian gula aren disaring sisihkan selanjutnya siapkan panci masukkan 800 ml santan ini dari 1 butir kelapa tambahkan sedikit garam halus tambahkan 1 lembar daun pandan kemudian ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih dan ini santannya sudah mendidih kemudian matikan api kompornya dan ini sudah matang kemudian disini sudah ada santan es batu secukupnya cendol dan air gula selanjutnya saya akan sajikan es cendol menggunakan cup gelas seperti ini pertama masukkan es batu masukkan cendol tambahkan air gula aren gula aren terakhir tambahkan santan dan ini es cendol siap untuk disajikan es cendol ini juga cocok untuk takjil buka puasa bisa atau ide jualan juga bisa ini es cendolnya enak banget manisnya juga pas tekstur cendolnya lembut dan kenyal cocok disajikan dengan es batu atau tanpa es batu juga enak selamat mencoba terima kasih sudah menonton video ibu sehan dan sampai jumpa lagi di video ibu sehan berikutnya selamat mencoba